Jangan kita memberikan kemudahan dari sisi aturan-aturan yang menghambat, birokrasi yang menghambat, regulasi yang menghambat. Ini harus kita patahkan. Tidak ada lagi orang minta izin sampai berbulan-bulan. Ijin dibikin lambat tapi pengawasannya nol juga gak ada gunanya. Makanya kita kasih kesempatan mereka, kita permuda, tapi pengawasan kita perketat. Kita bikin komitmen sama mereka, kita ketahui mereka seperti apa. Dan saya yakin para pelaku usaha ini, siapapun dia, dia ingin sustainable kan. Dia gak mungkin dia akan diam, dia akan mundur, gak ingin. Dia ingin industri akan terus jalan. Makanya yang paling penting satu, permudah masalah birokrasi. Aturan yang kita permudah. Baru kemudian kita buka peluang-peluang bisnis yang lebih menguntungkan. Sebagai misal, industri udang. Udang ini kita sekarang baru punya per tahun 800 ribu ton. Padahal potensi kita bisa lebih dari itu. Pengusaha bisa, pelaku usaha bisa mendapat 50 ton satu hektare. Tapi kenapa nelayan kita baru satu ton? Ini kan tugas pemerintah, tugas kami untuk membuat ini menjadi, mungkin naik jadi 3 ton, 5 ton, bahkan lebih. Apa masalahnya? Ini yang kita harus cari tahu. Pembangunan sektor budidaya, ini juga tergantung dengan pengadaan bibit. Ini yang kita juga akan kita dorong, pengadaan bibitnya. Penjagaan terhadap penyakitnya, ini juga akan kita jaga. Banyak hal yang gak harus kita lakukan. Jadi pertumbuhan itu, kalau ini sudah berjalan dengan optimal dan saling terintegrasi, saya yakin pertumbuhan ekonomi dengan sendirinya akan tercipta di sektor ini. Kenapa? Di sektor aquaculture, maksudnya budidaya perikanan, lahan kita baru termanfaatkan 10%, itu pun belum optimal. Kalau kita optimalkan saja yang 10% ini, dan ditambah pemanfaatan yang sisanya 90%, saya sangat yakin di sini akan tercipta pertumbuhan yang sangat cepat dan meningkat. Pasar, gak usah ragu. Pasar di sektor ini sangat besar. Cina menawarkan, walaupun oke sekarang sedang ada masalah, tapi mereka tetap akan butuh makanan terhadap sektor ini. Kemudian Jepang, negara-negara Asia lainnya, Eropa dan Amerika. Ya ini semua butuh tantangan, butuh effort, butuh kerja keras. Saya sangat yakin ini bisa. Ya, saya pikir itu. Saya sangat optimis di sektor KKP, mampu menyumbang pertumbuhan lebih besar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.